Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusron Saya merupakan CAD Engineer dari PT.Tensor Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai CAD yang menggunakan aplikasi Solidworks Baik, sedikit penjelasan bahwa kami PT.Tensor juga menyediakan jasa layanan CAD Jika kalian berminat, bisa hubungi kami Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat hull pada aplikasi Solidworks khususnya di fitur sheet metal agar kita bisa mengkalkulasi bahan yang akan dipakai secara efisien Penggunaan pada fitur sheet metal ini biasa untuk mengkalkulasi baja atau kayu balsa yang akan dipakai untuk menggunakan hull Langsung saja masuk ke aplikasi Solidworks Lalu oke Di sini saya akan membuat dua dimensinya terlebih dahulu menggunakan top line Lalu pilih Rektanguler seperti ini Dan saya akan memberikan dimensi Di sini sebesar 150 Dan Di sini sebesar 80 Seperti ini Lalu buat lagi line For conduction Seperti ini Lalu buat line Di sini Nah saya akan memberikan ukuran Sebesar 80 Seperti ini Lalu masuk ke fitur Pilih extrude Nah ini saya akan extrude Dengan Depth 50 Seperti ini Lalu centang Setelah itu Saya akan memiringkan Ini Membuat derajat Dengan cara Menggunakan fitur draft Seperti ini Lalu pilih Plainnya Ini Dan untuk phase 2 draftnya Kalian pilih di bagian samping ini Nah Setelah itu Show preview Nah ini kebalik Kita balik Seperti ini Dan untuk derajatnya Ini Anglenya Kalian bisa atur sendiri Di sini Saya ingin 13 saja Nah Setelah itu centang Hasilnya akan seperti ini Setelah itu Kalian Masuk ke Direct editing Kita hapus Bagian phase ini Delete phase Ini Centang Nah Maka Ini Akan ke delete Atau bisa Kalian masuk ke Fitur Lalu Pilih sell Tapi saya menggunakan Delete phase saja Lanjut Kita pilih Bagian Bukaan ini Klik kanan Pilih new sketch Lalu saya akan Bikin line Di sini Sampai sini Ini centang Setelah itu Kalian masuk ke Sheet metal Pilih convert to Sheet metal Nah Seperti ini Untuk yang bagian ini Select A fixed entity Ini Pilih Bagian bawah Hole Ini Lalu untuk parameter ini Sheet thickness Ketebalannya Saya memakai 2mm Atau bisa 1mm Juga bisa Saya memakai 2mm Terserah kalian Setelah itu Untuk ini Parameter Radiusnya Ini saya 0,1 Lanjut ke Band edge Ini Kalian pilih Bagian edge Ini Seperti ini Nah Lalu Pada Rips Gitch Ini Rips sketch Kalian pilih Sketch yang sudah Dibuat Line tadi Ini Nah Dan untuk Ini Corner default Di sini Saya memakai 2mm Dan ini 0,5 Setelah itu Ini Masuk lagi Ke band edge Pilih Bagian sini Dan ini Lalu Centang Nah Maka Hasilnya Akan seperti ini Jika Kalian Berasa Ini Terlalu Besar Jaraknya Kalian bisa Masuk ke Corner Ini Pilih Close Corner Lalu Pilih Bagian ini Face Dan ini Dan face To match Pilih bagian Face ini Lalu Centang Nah Seperti ini Kita coba Lagi Ini Nah Untuk Parameternya Di sini Jaraknya Bisa Bisa Kalian Atur Sendiri Jarak Rongganya Saya Mengatur 0,1 1mm Juga Bisa Tapi Saya Lebih Pilih 0,1 Lalu Centang Nah Nanti Hasilnya Akan Seperti Lalu Kita Coba Lihat Untuk Pengaplikasian Sheet Metal Flatten Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Kalian Bisa Convert Ke DWG Untuk Dipakai Laser Cutting Atau Pemotongan Pada Saat Proses Fabrikasi Nah Hasilnya Akan Seperti Ini Mungkin Caranya Kalian Save As Terus Pilih DXF Ini Ini Save Nah Sheet Metal Nah Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Lalu Pilih Save Mungkin Sekian Dulu Dari Saya Tutorial Kali Ini Jika Ada Salah Kata Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh